Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat azizah yang dirahmati Allah, dan kali ini akan diceritakan kisah Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putra azar, keturunan Sam bin Nuh, ayahnya pembuat patung yang dijadikan sesembahan mereka. Beliau dilahirkan pada tahun 2295 sebelum masehi di negeri Babylonia atau mushul yang terletak di antara sungai Furot dan sungai Daljah. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan dan kegufuran di bawah pemerintahan raja yang sangat lolip, yakni Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim terpelihara dari perbuatan kufur itu semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan, Raja Namrud mengeluarkan undang-undang kerajaannya bahwa tidak boleh menghidupi bayi laki-laki di tahun itu. Dan jika ada bayi laki-laki yang lahir, maka ia harus dibunuh. Raja mengeluarkan peraturan tersebut karena cemas dan takut jika bayi laki-laki yang dihidupi, salah satunya ada yang akan menghancurkan kerajaannya kelak ketika mereka dewasa. Karena itu, orang tuanya membuang bayi Ibrahim ke dalam hutan karena tidak tega membunuhnya dan takut kepada Raja Namrud. Meski kedua orang tuanya sadar, sama saja bayi tersebut akan mati. Tapi kenyataannya sungguh aneh. Ibrahim bertambah besar dan sehat walafiat dalam gua tersebut. Dan mendapatkan makanan dengan menghisap jarinya. Maka, keluarlah matu dari jari-jarinya yang menjadi sumber makanannya. Sewaktu orang tua Ibrahim menengoknya ke dalam gua, mereka kaget karena menyangka anaknya yang sudah mati ternyata masih hidup. Dan sehat walafiat. Sejak saat itulah, anaknya sering ditengok. Karena belum berani mengajaknya pulang, takut akan ancaman Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mulai beranjak dewasa, bapaknya terkejut dengan ucapan Ibrahim AS. Hal itu termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am, ayat 74. Yang artinya, Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azhar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim AS berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanmu. Ketika Raja Namrud mendengar perkataan Nabi Ibrahim, dia marah dan berkata pada Nabi Ibrahim, Bahwa akulah yang menciptakanmu dan memberi riski kepadamu. Ibrahim menjawab, Engkau berbohong. Tuhankulah yang menciptakan aku, lalu memberi petunjuk, makan, dan minum kepadaku. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan dan mematikan aku, kemudian menghidupkan aku, dan yang aku harapkan untuk mengampuni dosaku pada hari kiamat. Ketika Raja Namrud dan pengikutnya tercengang dan kagum atas kefasian lidahnya, Raja Namrud menoleh kepada Azhar dan berkata, Ambillah anakmu dan beringatkan dengan kekuatanmu. Maka, berkatalah Ibrahim kepadanya, seperti yang termaktub dalam Quran Surat Maryam ayat 42. Wahai Bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Pada suatu hari, Raja Namrud mengadakan upacara agama. Mereka bersama pengikut-pengikutnya keluar kampung. Hanya Nabi Ibrahim yang masih tinggal, karena ia tidak setuju dan menentang agama mereka. Nabi Ibrahim mendatangi rumah ibadah mereka, dan mendapati 73 berhala yang biasa disembah oleh kaumnya. Lalu satu persatu dihancurkannya sampai habis, tinggal satu yang paling besar. Kemudian dikalungkannya kapak yang telah dipakai menghancurkan berhala-berhala di leher patung yang paling besar tersebut. Ketika kaumnya kembali ke tempat ibadahnya, mereka terkejut mendapati Tuhan-Tuhan mereka telah pecah berantakan. Dan mereka menduga bahwa pelakunya tak lain adalah Ibrahim. Raja Namrud semakin murka. Dipanggillah Ibrahim. Dengan muka merah padam, Raja Namrud bertanya, Hai Ibrahim, engkaukah pelaku penghancuran berhala-berhala kami? Dengan tenang, Ibrahim menjawab, Sebenarnya yang menghancurkan berhala-berhala baginda adalah berhala yang paling besar. Maka tanyakanlah kepada Tuhan baginda yang paling besar itu, bukankah dia yang membawa kampak? Mendengar jawaban Ibrahim, Raja Namrud bertambah dongkol. Ia kemudian berkata, Hai Ibrahim, kamu tahu kalau berhala-berhala itu tidak bisa berbicara? Nabi Ibrahim bertanya kepada Raja Namrud, Apakah berhala-berhala itu dapat memberi manfaat apabila diminta sesuatu? Dan apakah berhala-berhala itu dapat mendatangkan malapetaka jika berhala-berhala itu tidak disembah? Dengan murka dan wajah merah padam, Raja Namrud berkata kepada para pengikutnya, Bakarlah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, tetapi Allah berfirman, Hai api, menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak merasakan sedikitpun panasnya api yang membakarnya. Dan Allah mengutus Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kenikmatan dan api tersebut tidak menimbulkan bekas apa-apa di tubuhnya. Dengan kejadian yang tidak masuk akal tadi, membuat pengikut Raja Namrud banyak yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ketika Raja Namrud mengetahui hal itu, maka ia berkata, Hai Ibrahim, keluarlah dari negeri kami. Nabi Ibrahim hijrah dari kampung halamannya. Setelah Nabi Ibrahim mengetahui kalau ayahnya tidak mau mengikuti ajarannya dan menjadi musuh Allah, maka Nabi Ibrahim alaihi salam bersama istrinya, Sarah, meninggalkan negaranya, pindah ke kota Palestina beserta anak laki-laki saudaranya, Lut. Di kota tersebut, Nabi Ibrahim berdakwah menyebarkan ajaran agama. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri itu. Negeri itu banyak airnya, pohon-pohon tumbuh dan subur. Setelah beberapa tahun lamanya, Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya meneruskan perjalanannya ke Mesir. Cukup lama Nabi Ibrahim tinggal dan berdakwah di negeri Mesir. Suatu hari, istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, merasakan kerinduan ingin pulang ke Palestina. Hal itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan disetujui olehnya. Maka pamitlah mereka, kepada Raja Mesir. Dan ketika mau berangkat, putri raja yang bernama Siti Hajar dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan izin istri pertamanya. Jadilah istri Nabi Ibrahim alaihi salam ada dua. Yang pertama, bernama Siti Sarah, dan yang kedua, bernama Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Setelah usia Siti Sarah lanjut, barulah ia mempunyai anak, juga laki-laki yang diberi nama Ishak. Dan Ishak memiliki anak bernama Yaakub, ayah Nabi Yusuf alaihi salam. Menurut riwayat, Nabi Ishak menurunkan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad s.a.w. Dan menurut silsilah, Nabi Ismail adalah kakek Nabi Muhammad yang ke-20. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!